Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah persiapan halal mama gelar Ya hamin 4 kalau gak salah Karena dimulainya dari hari Jumat Malam Sabtu, Malam Minggu Dan terakhir Malam Senin Jadi puncak acaranya itu di Malam Senin Ya mudah-mudahan Kita bisa meluangkan waktu Untuk bisa menghadiri acara halal pengarasa mama gelar Nah kita sekarang berada di posisi paling depan Ya dimana para pedagang sudah mulai beres-beres Sudah mulai memposisikan tempat jualannya Sehingga Mereka bisa Lebih Mempromosikan dari awal Jadi biar kelihatan Bagi yang mau belanja Kalau dari sekarang ya mungkin Bisa terlihat Mereka Posisi dimana Ataupun Si pembeli bisa mempunyai patokan Oh yang ini berjualannya disini Nah ini Alhamdulillah Cukup padat sekarang ya Setiap Arah jalan Congko semakin meluas Meskipun kita Kalau merasakan Sekarang ini Kita dalam Kondisi Sulit ekonomi Tapi Alhamdulillah Tidak menyerutkan mereka Untuk berdagang Dan Para jemaah pun Insya Allah selalu membludak ya Karena kita melihat dari kemarin Hawal Mama Gentur Meskipun Cianjur Dalam kondisi Masih berduka Saudara kita Masih Banyak Korban gempa Yang Memang Belum Punya rumah Belum punya rumah Tapi ya Alhamdulillah Meskipun dalam kondisi Ditenda Mereka masih menyempatkan Untuk mengunjungi Setiap Hawal Ataupun Setiap acara-acara PHBI Ya Subhanallah Nah ini Dari Jualan Songkok Sampai Jualan Baju Sampai Jualan Es Berbagai Ya Alhamdulillah Jadi untuk Pusat Pembelanjaan Memang Daerah sini ya Jadi untuk Wilayah Pesantren Sebelah sana Itu Agak sedikit Dikurangi Untuk Pemasangan Jongkok Karena Wilayah tersebut Hanya Diperuntukkan Untuk Palkir Kendaraan Roda 4 Roda 4 Nah Ini kita bisa Melihat Suasana Dekat Makom Ini sudah Dipadati Berbagai Berbagai Jongkok Kita melihat Di sebelah sini ya Ini pintu Untuk Perempuan Sebelah sini Dan ya Memang Alhamdulillah Karena Sekarang Sekarang ada Target Hotam Quran Sebelum Pelaksanaan Itu Sekitar 100 Hotaman Yang diisi oleh Berbagai majista Alim Dari berbagai Penjuru Yang Alhamdulillah Setiap Harinya itu Ya kurang lebih Sekitar 200 orang Ataupun 4 majista Alim Jadi Ya Alhamdulillah Untuk Hawal Yang Ketiga Puluh Satu Ini Itu Targetnya Hotam Quran Setiap Majista Alim Jadi mereka Kadang Datang Dua Kali Ya Pas Waktu Sekarang Untuk Jadwal Pembacaan Hotam Quran Masing-masing Karena Masing-masing Ada Kepuasan Ketika Mereka Udah Menghatamkan Satu Juj Kali Tiga Puluh Orang Satu Hataman Cuma Nanti Mereka Kalau Datang Lagi Pas Hari Ya Berarti Seolah Olah Udah Puas Udah Melaksanakan Bacaan Hatam Quran Sehingga Kalau Yang Nanti Hanya Sebatas Jiarah Dengan Bacaan Yang Pendek Pendek Saja Nah Kita Juga Akan Melihat Jalur-jalur Mana Saja Yang Memang Diisi Subhanallah Jadi kita Bisa Mantap Bisa melihat Alim soleh Itu Dikunjungi oleh Beberapa orang Bahkan ribuan orang Dengan Kondisi Seolah Olah Tidak Diundang Secara Resmi Mereka Datang Secara Hati Seolah Olah Ada Panggilan Jiwa Yang Memang Mendorong Mereka Sampai Bisa Datang Ke Tempat Hal Seperti Ini Nah Itu Berkat Daripada Amal Ataupun Daripada Amal solehnya Jadi Amal soleh tersebut Maka mendoronglah Seseorang Untuk Datang Ketika acara hari besarnya Acara haulnya Subhanallah Ya